Begitu juga kita di hadapan Allah, banyak diantara kita hanya mengaku beriman Tapi belum tentu diakui oleh Allah sebagai orang yang beriman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena Pilau telah mengajarkan banyak hal kepada saya Kalau saya pakai bahasa sambas boleh? Harus Harus pakai bahasa sambas Biar mereka roaming gak apa-apa Saya pakai bahasa putih anak Mereka biar sekali-sekali teman-teman dengar bahasa sambas Kincang Mainkan dengan mantu Alhamdulillah kita sudah banyak mendengarkan cerama atau ilmu dari guru kita Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita Dunia akhirat Saya makmuman dengan beliau Apapun yang beliau sampaikan Insya Allah akan banyak memberikan kebaikan untuk kita semuanya Sebenarnya Kalau kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh Kiai Itu Nganak ke diri saya seorang sebenarnya Jadi kadang kita lebih sering Mengatakan diri kita beriman Tapi sebetulnya kita belum diakui oleh Allah sebagai orang beriman Kita kan banyak Cuman banyak ngaku ya Cuma saya tanya Kenal gak dengan Pak Jokowi? Atau gak dengan Pak Jokowi? Pak Jokowi itu Ayahnya dengan ayah saya Adik beradik Saya gak? Itu kan saya ngaku Ternyata setelah Ditelusuri Pak Jokowi ada ustadz dari Sambas Namanya Hatoli Katanya Pak Jokowi dengan bapaknya Adik beradik Apa benar itu Pak? Oh gak ada itu katanya kan Berarti saya hanya sekedar ngaku Tapi Tidak diakui Begitu juga Kita di hadapan Allah Banyak diantara kita hanya ngaku beriman Tapi belum tentu Diakui oleh Allah sebagai orang Yang beriman Jadi SOP nya itu harus di uji Memang Sehingga tadi di awal Ngaji kita pagi hari ini Dikiai nanya Siapa yang gak punya masalah? Pasti semuanya punya Termasuk yang ngomong ini Apa masalah ustadz? Oh banyak masalah saya Api lagi sekarang setelah viral di youtube Di facebook Itu banyak janda-janda curhat JB Janda bahagia JB janda bahagia Curhat Awal-awalnya Ustaz curhat Saya baru satu bulan Saya baru satu bulan Ditinggal Laki saya Ada yang gak doa-doa Supaya hati tenang Saya kirimkanlah doa hati tenang Ayat hati tenang Tapi lama-lama Lain bahasanya Ustaz mau gak jadi imam saya Mau gitu imam salah goib Salah jenazah boleh Saya balas maaf bu Saya bukan imam Saya khotib Oh paham Dia paham Alhamdulillah Paham dia Bang Ipan Paham dia Bang Ipan Ini semua kita punya masalah Kalau ketawa jadi gitu Paham gitu Kalau ketawa jadi gitu Nah ketika ada masalah itu Solusinya bagaimana Dari Al-Quran Sudah memberikan jawaban Insyaallah kita hafal ayatnya Istainu bisobri Wasolah Kalau ada masalah itu dua Pertama Istainu bisobri Sabar Sabar Apa arti sabar? Sabar artinya ini menahan Tahan Tahan Dari berkeluh kesah Tahan Dari Curhat Sembarang orang Tahan Dari posting Kesusahan di medsos Tahan Jadi jangan sikit-sikit Di posting Kesusahan Menurut penelitian Katanya Kalau curhat di medsos Itu 80% Orang tidak peduli 80% Yang tidak peduli Berarti sisanya 20% kan? Nah 17% Itu Mual Dan sisanya 3% 3% Itu puas Melihat penderitaan Jadi 100% Gagal total Maka curhat yang Paling betul Adalah Wasolah Setelah menahan Tadi adalah Solah Sabar Solah Galau Ambi Ayudu Solat Nah itu Lebih dekat Dengan Pertolongan Allah Subhanahu Sebenarnya Yang membuat Kita bermasalah Itu tadi Adalah Dose-dose Dari diri Kita sendiri Tidak ada Yang membuat Kita lebih galau Lebih gelisah Kecuali Akibat Dari Dose-dose Yang Pernah Kita Lakukan Coba Kalau misalkan Di depan Kita Ada Makanan Ada Batu Ada Ular Mana Informasi Yang paling penting Yang harus Kita tahu Dolog Tentang Ular Tentang Makanan Atau Tentang Batu Mana Dolog Yang harus Kita tahu Ular Kenapa Ular Bahaya Jadi Yang membahayakan Harus Kita tahu Dulu Yang membahayakan Kita Dose Orang Atau Dose Kita Dose Kita Tapi Kenapa Masih suka Sibuk Nilai Dose Orang PKK Perempuan Kurang Kerjaan Mohon Maaf Ibu Itu Ibu Atau Kakak Di belakang Tak Oh Kakak Kalau Lihat Dari sini Macam Nek Wan Sembanya Itu Yang Bahaya Dose Ibu Atau Dose Suami Coba Jawab Hah Tidak Jawab Berarti Dia tidak Dengar Romongan Saya Ini Coba Ini Bapak Bapak Mana Yang Bahaya Dose Isteri Atau Dose Sendiri Banyak Yang Aku Berarti Ketika Ada Dose Rumus Yang Paling Harus Kita Lakukan Kata Kuncinya Adalah Innallaha Yuhibbut Tawabina Wayuhibbul Mutatuh Jadi Tawbat Ada Masalah Tawbat Tawbat Astagfirullah Milihat Kelakuan Bini Astagfirullah Istifat Karena Istifat Itu Luar Biasa Ada Seorang Tawbi'in Namanya Hasan Al-Basri Ditanya Orang Wahai Hasan Al-Basri Di kampung Kami Sudah Lama Tidak Turun Hujan Adakah Amalan Supaya Turun Hujan Kata Hasan Al-Basri Perbanyak Istifat Mau Ngamalkannya Mau Siap Pulang Datang Lagi Orang Hasan Al-Basri Saya Ini Rezeki Sedang Sempit Bisnis Saya Rugi Adakah Amalan Yang Bisa Melapangkan Rezeki Ada Berbanyak Istifat Datang Lagi Orang Ketiga Saya Sudah Menikah Tapi Lama Sudah Belum Punya Anak Adakah Amalan Ada Istifat Kata Hasan Al-Basri Sampai Akhirnya Ada Yang Bertanya Kenapa Pertanyaan Tiga Same Pertanyaannya Tapi Jawabannya Satu Saja Istifat Kata Hasan Al-Basri Ini Bukan Kata Saya Ini Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Surah Nuh Ayat Sepuluh Sampai Dua Belas Gimana Bunyinya Jadi Nabi Nuh Berkata Kepada Kaumnya Perbanyak Istifat Mohon Ampun Kepada Allah Nisaya Akan Turun Hujan Coba Lihat Jadi Istifat Itu Bisa Menurunkan Hujan Saya Sudah Berapa Kali Kemunzalan Ini Pasti Turun Hujan Karena Sebelum Datang Kemunzalan Saya Istifat Dulu Ngumpulkan Niat Datang Kemunzalan Ini Saya Mohon Maaf Buru Saya Sering Kepuntianak Sebenarnya Tapi Mampir Kemunzalan Ini Agak Susah Saya Karena Mau Ngumpulkan Niatnya Lama Kenapa Lama Takut Saya Salah Niat Datang Kemunzalan Kalau Ketemu Kiai Dapat Kabar Dari Bang Bili Itu Ustadz Kalau Ada Tamu Kata Dia Pantang Tamu Itu Pulang Tangan Kosong Itu Saya Yang Takut Jadi Kalau Pulang Pasti Ada Yang Dikasih Tapi Itu Entah Betul Entah Tidak Saya Tahu Guru Saya Harus Menyiapkan Niat Nanti Ada Dikasihnya Ngarep Kepada Makhluk Pasti Kecewa Pasti Kecewa Tapi Kalau Kita Tidak Ngarep Lalu Diberi Sesuatu Memang Itu Tapi Walaupun Boleh Juga Dipikirkan Nanti Bili Bili Yang Sudah Bili Bili Wilayah Dia kan Wilayah Asus Bili Urai Urai Itu Dia Istighfar Terus Ada Yang Nanya Ustadz Saya Udah Lama Ini Umur Udah 40 Tapi Belum Punya Anak Kenapa Kata Saya Belum Nikah Ustadz Waduh Berarti Nikah Dulu Tetap Istighfar Nanti Allah Datangkan Jodohnya Cetak Kata 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 Kata